Oke, rekan-rekan Akademia kita lanjutkan di video kali ini. Setelah coding, kita bisa mulai dengan yang mudah dulu, yaitu melakukan deskripsi. Mulai dari apakah Anda pertanyaan, mana pernyataan berikut yang paling boleh, apakah, mana pernyataan berikut. Ini saya kini dulu ya. Tentang mana pernyataan, apakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan Anda. Oh, oke, 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 oke. Sesuatu saya harus cek dulu di questionernya ya. Kayaknya ada yang, ada sekretensi nih. Pertanyaan sih nih. Oke, saya berdomisili di Jakarta, saya beraktifitas bekerja, memiliki bisnis di Jakarta. Oh, ini ya, nomor dua ini. Apakah ada yang, oh, saya berdomisili di Jakarta. Oh, oke. Oke, nah ini sebelum melakukan data itu, kan jawabannya gini ya. Saya berdomisili di Jakarta, mana yang pernyataan yang berikut, berarti ada di sini nih. Mana pernyataan berikut, ini ada screening di sini. Ini, satu, saya berdomisili di Jakarta. Yang kedua, saya beraktifitas di Jakarta. Aktifitas itu ada kuliah, ada kerja, kayak gitu ya. Yang ketiga, saya berdomisili dan beraktifitas di luar Jakarta. Nah, ini domisili. Domisili. Sudah. Berarti. Sebentar. Berarti, kita akan cek. Ada responden yang harus saya hapus. Di luar Jakarta. Nah, ini dihapus. Kenapa? Karena screeningnya adalah mereka yang usia di atas 20 sampai 40 tahun. Dan dia itu, baru sekarang kita mulai lakukan uji frekuensi. Sudah ya. Jadi, ada empat pertanyaan. Lalu saya copy. Lalu saya akan bikin Excel-nya dibuka dulu. Excel buka itu Excel baru ya. Ini untuk memudahkan. Nah, ini uji frekuensi. Mudah banget ya. Jadi, untuk ini sebetulnya kita hanya cukup uji frekuensi sama uji... Apa istilahnya? Frekuensi dan cross-tabulasi saja sebetulnya. Yang lainnya enggak perlu dibuat. Ini pertanyaan ini kita bisa pindahkan ke sini. Sebegitu. Selamat menikmati. Ini jawabannya iya aja sih. Jadi, mayoritas responden itu... Jadi, mayoritas responden itu menjawab... Bahwa mereka tahu ya bahwa ibu kota itu akan pindah gitu. Apakah Anda pernah mengunjungi... Apakah ada yang sudah pernah ke Kalimantan? Ini dihapus... Ini dihapus... Jadi, beberapa bagian yang akan kita buang... Ini dihapus... Jadi, kita siapkan... Baru di belakang. Baru di belakang. Kalau saya biasa nulis profil itu di belakang guys. Baru di belakang. Garang. Nggak pernah di depan. Garang lah ya. Copy. Balik lagi ke sini. Nanti Excel-nya nggak usah disimpan. Ini kan hanya temporary aja. Ini di belakang. Ini jenis kelamin. Perkis kekerjaan. ya jadi sebetulnya ini bisa dibuang nah kalau total untuk atas enggak usah ini totalnya cukup sekali aja dihapus nah gimana kalau ini dibikin sebelah ini dibikin Times New Romance copy lalu pindah klien biasanya saya dari atas sudah terus kalau mau cross tab cross tab gampang cross tabulasi ya pergi ke format eh analyze kita analyze deskripsi deskripsi statistik pergi ke cross tab nah eh biasanya cukup jenis kelamin aja teman-teman untuk di di atas baru bawahnya itu disini Hai pindahkan ini kita pindahkan udah jadi ketahuan di sini kita ketahuan misalnya eh cross tabnya jenis kelamin dengan ya udah begini terjari lagi ini tinggal ini 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 tinggal dipindahkan ke ke apa istilahnya Anda punya ya jadi ini copy nya ini enggak ini enggak perlu enggak perlu jadi nanti per tabel aja misalkan segini nih tabelnya satu-satu ya oke ini tinggal di pertantik aja dibikin so eh terima kasih banyak telah menyaksikan telah mengikuti video ini sampai ketemu lagi pada video saya yang berikutnya untuk mengolah data ya untuk mengolah data sampai ketemu lagi semoga membantu